Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Bagi anda yang baru pertama kali di dalam channel ini Anda boleh menekan butang like Anda boleh tekan butang subscribe untuk info yang panas dari channel ini Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak-puan Satu kejutan besar hari ini Dimana Muhammad Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah Dikaitkan dengan satu pembohongan Ataupun satu penipuan Tuan-tuan dan bapak-puan semua dalam satu artikel dari Sinar Harian Minta Sanusi dedah perkara sebenar Apa yang perlu didedahkan Dan apa yang Menteri Besar Kedah ini Terlibat dengan pembohongan apa Jadi ini menjadi pertanyaan persoalan ramai orang Ini pasti satu Mengejutkan satu situasi Yang mengejutkan seluruh PAS Dalam satu artikel ini Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Diminta Menghentikan pembohongan Berkait kerajaan Perpaduan termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Timbalan Pengerusi Majlis Pimpinan PKR Kedah Nur Azrina Surib Berkata Menteri Besar itu Sepatutnya menjadi sosok yang menenangkan Semua pihak agar urusan kepentingan rakyat dapat dilaksanakan Menurutnya Ia bertepatan dengan titah Sultan Kedah Sultan Salehuddin Sultan Badlisya Pada perasmian Mesyuarat pertama Penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah Ke-14 pada Mac Yang mahukan agar politik Secara berlebihan dielakkan Dan sentiasa berusaha Menjaga hubungan diantara satu sama lain Khususnya antara kerajaan negeri Dan kerajaan persegetuan Bagaimanapun Muhammad Sanusi Dilihat Mengeluarkan kenyataan yang mengeruhkan hubungan ini Termasuk isu larangan Terhadapnya Menghadiri Mana-mana majlis kerajaan persegetuan Termasuk pameran antara bangsa maritim dan Ero Angkasa Langkawi 2023 Ataupun 523 Katanya dalam satu kenyataan Jadi tuan-tuan dan mama semua Saudara-saudara Menurut artikel ini Adakah anda setuju bahwa Menteri Besar Kedah Memang perlu membuat perubahan Ataupun apa yang Dilakukan oleh Menteri Besar Kedah pada hari ini Yaitu Sanusi adalah satu perkara yang bertepatan Dengan status beliau Dan pada akhirnya Tuan-tuan dan mama semua Seperti yang kita tahu bahwa Menteri Besar Kedah adalah daripada Saya boleh katakan dari tim pembangkang Haa, tim pembangkang Dan mungkin dilihat Dalam satu artikel ini Dimana Minta Sanusi dedah perkara sebenar Ini pasti satu pendedahan yang amat mengejutkan Dalam pada itu Nur Azrina berkata Melalui respon timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zair Hamidi Sendiri Menafikan Tiada arahan Sebegitu bahkan beliau menyarankan Agar Muhammad Sanusi Menyebarkan bukti Pekeliling yang menyatakan Seperti apa yang beliau dakwah Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari Turut menyatakan Menteri Besar Kedah dijemput ke majlis Pelancaran 523 Dan beliau hadir baru-baru ini Di Kuala Lumpur Terkini Tular lagi isu Menteri Besar Kedah Dalam ucapannya Di satu majlis Ada usaha untuk Usaha terancang Untuk menggantikan beliau Dengan setiap usaha Kerajaan negeri Dalam majlis keuangan negara Walhal Dalam perkara 108 Perlembagaan Persekutuan Menetapkan Majlis keuangan negara Perlu diketuai Perdana Menteri Atau mana-mana Menteri dilantik Manakala Setiap negeri diwakili Individu Diperkenan Sultan Atau yang dipertua negeri Jadi saudara-saudara Menurut artikel ini Minta Sanusi Dudah perkara sebenar Apa Komen Anda Terus kamu sama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Pialas Lifestyle Kembali lagi dalam satu Isu yang panas Sudah pasti kita Mendengar Isu yang panas Berkaitan dengan Pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Yang Kini sedang menjalani Hukuman penjara Dikajang Selama 12 tahun Jadi Baru-baru ini Keputusan mahkamah juga Telah mengesahkan Bahawa Najib Razak Akan meneruskan Hukuman Penjaranya Dikajang Selama 12 tahun Jadi banyak Bersoalan Yang timbul Adakah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Membantu UMNO Untuk Membebaskan Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Namun Timbul lagi Persoalan yang lain Kalau Najib Razak Dibebaskan Dan mungkin Dilihat Dibantu oleh Perdana Menteri Pemimpin Kerajaan hari ini Apapula Pandangan Daripada Rakyat Malaysia Terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Adakah Mereka akan Pandang Perdana Menteri Adalah Satu Perdana Menteri Wah Baiknya Perdana Menteri Membantu Najib Namun Itu Kita boleh Lihat Mungkin Kepada Pengundi Najib Namun Kalau Ada Yang Meminta Keadilan Supaya Mahu Datuk Seri Najib Razak Untuk Menjalani Hukuman Penjaranya Meneruskan Sehingga Habis 12 Tahun Di penjara Supaya Mereka dapat Lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim Adalah Seorang Yang Adil Bukan Membantu Bukan Oleh Kerana Zahiramidi Ataupun Amno BN Telah Membantu Dalam Pembentukan Perajaan Kerajaan Perpaduan Hari ini Oleh kerana Begitu Jadi Mereka Expect Mereka Jangka Bahawa Datuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Bantu Amno Pula Untuk Mengeluarkan Najib Dari Penjara Jadi Itu Menjadi Persoalan Hari ini Tuan-tuan Satu Artikel Panas Dari Syabudin.com Menurut Syabudin.com Kita Tak Boleh Paksa Agong Ampunkan Najib Azalina Kenyataan Dari Azalina Artikel Ini Dari Syabudin.com Proses Pengampunan Untuk Najib Razak Kini Tidak Lagi Melibatkan Prosedur Undang-Undang Kata Azalina Utman Sebaliknya Terserah Kepada Budi Bicara Yang Di Pertuan Agong Sepenuhnya Menurut Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Dan Reformasi Institusi Itu Lagi Dalam Keadaan Sekarang Tidak Ada Sesiapa Boleh Memaksa Agar Najib Diberikan Pengampunan Diraja Walaupun Kita Tahu Amno Telah Sepakat Meminta Yang Di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Untuk Memberikan Pengampunan Kepada Datuk Seri Najib Razak Dalam Artikel Ini Saya Rasa Bab Itu Yaitu Pengampunan Diraja Apapun Ia adalah Kuasa Yang Di Pertuan Agong Mengikut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan Sekarang Ini Tidak Ada Prosedur Undang-Undang Sekarang Adalah Terserah Budi Bicara Yang Di Pertuan Agong Jadi Kita Tidak Boleh Paksa Biar Yang Di Pertuan Agong Yang Buat Keputusan Kalau Mahu Mengkaji Secara Pribadi Saya Sangat Setuju Dengan Kenyataan Dari Azalina Utman Ini Azalina Yang Ketua Penerangan Amno Berkata Demikian Sebagai Mengulas Pandangan Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri Abdullah Yang Berpendapat Amno Tidak Boleh Memfailkan Permohonan Pengampunan Bagi Pihak Najib Hanif Sebelum Ini Dilaporkan Berkata Mengikut Peraturan 13 Peraturan Peraturan Penjara 2000 Petisyen Pengampunan Itu Hanya Boleh Dilakukan Oleh Najib Sendiri Ahli Keluarga Atau Peguam Yang Dilantik Oleh Bekas Perdana Menteri Dan Jabatan Penjara Bagaimanapun Katanya Amno Boleh Memfailkan Surat Petisyen Atau Kenyataan Sokongan Ditanda Tangani Ahli Ahlinya Kepada Agong Untuk Menyokong Permohonan Najib Terdahulu Setiausaha Agong Amno Ashraf Wajdi Dusuki Dilaporkan Berkata Majlis Kerja Tertinggi Parti Menerima Memorandum Daripada 191 Bahagian Untuk Memohon Kepimpinan Tertinggi Membela Bekas Presiden Mereka Yang Disifatkan Banyak Berjasa Kepada Rakyat Dan Negara Menurut Artikel Ini Bahwa Kita Tak Boleh Paksa Agong Ampunkan Najib Menurut Azalina Adakah Anda Setuju Dengan Kenyataan Ini Terus Kami Sama Di Dalam Channel Untuk Info Padu Info Hangat Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe